Mobil listrik atau electric vehicle ya, vehicle sudah semakin populer. Di Indonesia sendiri sudah mulai ketat persaingannya. Jadi banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari strategi pemain-pemain EV ini ya. Bukan cuma untuk bisnis EV atau otomotif, tapi juga untuk bisnis apapun sebenarnya banyak yang kita bisa belajarin dari sana. Halo, saya Gnesius Untung, selamat datang di Marketing. Sebelum kita bahas-bahasan kali ini, sekedar mengingatkan untuk stay terus, tonton video ini sampai habis, karena di akhir video akan ada kuis berhadiah buku brand-brand tulisan saya untuk pemenang yang beruntung ya. Oke, jadi untuk bahasan kali ini, mobil listrik EV makin mendapat ketarikan konsumen seiring membanjirnya pilihannya, pilihannya makin banyak. Orang punya alasan yang beragam banget untuk memilih ini ya. Ada yang bilang bahwa, oh milih EV karena faktor hemat biaya operasional gitu ya. Nggak sedikit juga yang tergoda karena faktor lain, misalnya desainnya futuristik. Yang baru-baru ini kan desainnya keren-keren lah ya. Terus sensasi tenaganya spontan pada putaran bawah, karena memang mesin listrik itu relatif kekuatan di bawahnya itu kerasa banget gitu ya. Maklum produk-produk EV juga berbekal torsi yang besar gitu. Ada juga yang milih EV karena sekedar ingin punya opsi untuk nembus ganjil-genapnya, terutama buat yang tinggal di Jakarta. Dan walaupun Tesla jadi pioneer di industri ini, tapi sayangnya eksisensinya nggak begitu kelihatan di Indonesia. Malah merek-merek Asia yang justru mendominasi gitu. Nah, persaingannya terbuka lebar, seperti kayak apa ya, kalau saya bilang ini kayak balapan F1 yang harus di-restart karena ada gangguan atau karena ada kecelakaan, di mana player-player yang nggak punya reputasi di otomotif, itu setidaknya bisa ambil bagian gitu loh. Sementara player-player yang udah lama di otomotif, itu mulai diganggu sama pemain-pemain baru. Banyak yang baru 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun di industri otomotif, tapi sekarang udah punya presence yang luar biasa gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama dari Hyundai. Jadi, Hyundai adalah brand yang mungkin paling awal memperkenalan produk EV-nya di Indonesia. Awalnya mereka keluar dengan Hyundai Kona Electric, kalau nggak salah ya, walaupun sekarang keluar lagi yang versi baru. Nah, tapi menarik melihat Hyundai punya traction yang cukup baik di kategori EV, terutama dari tipe IONIQ 5-nya ya. IONIQ 5-nya ini kuat sekali, banyak ada di mana-mana. Strateginya itu secara product-wise, mereka menawarkan desain yang futuristik, pilihan warna doff yang unik gitu ya. Dan secara pricing, Hyundai pintar sekali melihat celah pasar. Mereka tahu bahwa market Indonesia itu nggak gemuk di segmen premium. Maka dari itu, mereka set harga di kisaran Rp600-Rp800 juta. Jadi, di bawah Tesla yang muncul sebagai pioneer gitu ya. Harganya cukup terjangkau untuk segmen-segmen early adopter ya. Jadi, Rp600-Rp800 memang masih tinggi dibanding mobil-mobil bensin biasa, tapi untuk segmen early adopter, mereka biasanya punya uang lebih dan Rp600-Rp800 ini oke gitu ya. Nah, baru-baru ini Hyundai kembali mengeluarkan Kona Electric versi terbaru. Saya melihatnya sebagai upaya untuk ngeredam serangan dari pabrikan-pabrikan Cina yang menawarkan kombinasi desain dan harga yang lebih murah. Model yang digunakan pun model yang paling digemari konsumen Indonesia, yaitu mini SUV gitu, atau medium SUV. Harganya dipatok juga dengan angka yang, dengan besaran yang akan bikin banyak orang memikir ulang untuk mempertimbangkan merek lain dan mempertimbangkan merek ini, yaitu Rp500 jutaan. Yang kedua adalah Wuling. Pabrikan asal Cina ini pandai banget membaca pasar gitu. Jadi, mereka tahu bahwa secara brand, mereka belum terlalu kuat untuk head-to-head dengan Hyundai atau brand lain. Jadi, mereka ambil ceruk yang amat sangat unik dengan mobil kecilnya, RIV, dengan harga mulai Rp200 jutaan. Strategi ini dengan mudah diterima pasar karena pertama produknya cucok untuk karakter perkotaan Indonesia yang macet. Mobil kecil yang nggak bikin pusing, ngendarainnya, price pointnya juga di angka yang tepat untuk nyasar mereka yang masih belum terlalu yakin nih, EV itu udah oke apa belum ya? Tahu udah Rp200 jutaan, harganya cuma Rp200 jutaan. Jadi, risikonya nggak terlalu gede, jadi orang mau coba gitu ya, ketimbang harus investasi miliar-miliaran untuk coba gitu ya. Jadilah, RIV membanjiri jalanan kota besar. Setelah sukses dengan RIV, mereka juga lanjutin lagi dengan Wuling Bingwo gitu ya, di segmen mini MPV. Bentuknya pun sejalan dengan gaya desain RIV gitu, jadi konsisten. Yang ketiga adalah Cherry. Ini juga pabrikan Cina yang masuk ke pasar dengan ngambil segmen yang belum dikuasai siapapun. Mereka kuat sekali di mid-size SUV. Harganya juga tergolong menarik, mulai dari Rp400 jutaan. Yang pastinya nggak bikin orang pikir berkali-kali untuk sebuah produk di mana konsumen masih butuh rasa aman gitu ya. Ini aman gaya beli ya gitu ya. Dan mereka juga beberapa kali menawarkan program buy-back guarantee dan lain sebagainya yang bikin orang semakin dekat dengan pembelian karena ada hal-hal, ada kekhawatiran yang sudah di-address duluan gitu ya. Brand selanjutnya lagi adalah BYD gitu ya. BYD ini dikenal sebagai produsen EV terbesar di Asia setidaknya, dan bahkan juga di dunia gitu. Angka produksinya susul-menyusul dengan Tesla. Masuk ke Indonesia berbekal kesuksesan dari berbagai negara lain ya. Produk-produk SUV BYD juga tampak udah diisi sama pemain lain, dan jadi mereka berani head-to-head sama pemain lain gitu ya. Namun untuk bisa mengebrak pasar BYD, mereka menerapkan beberapa strategi yang menarik. Yang pertama, mereka bawa BYD SEAL yang kompetitif dan punya DNA flagship gitu ya. Mereka bukan cuma nyasar kategori yang belum dimiliki siapapun di Indonesia yaitu Sedan, tapi juga torsi dan horsepower-nya luar biasa untuk dirasa mampu bikin konsumen mempertimbangkan brand baru ini. Saking mau nge-claim leadership-nya dari sisi power, BYD SEAL itu diberikan emblem 3,8 yang mencerminkan waktu yang dibutuhkan untuk akselerasi dari kecepatan 0 sampai 100 km per jam. Cuma butuh 3,8 detik. Ini biasanya cuma bisa dicapai oleh mobil-mobil supercar sport ya. Dan biasanya emblem yang berupa angka di belakang mobil itu kan biasanya menggambarkan CC. Ini mereka taruh melambangkan detik untuk akselerasi gitu ya. Dan beberapa waktu lalu BYD juga ngeluncurin MPV yang jadi tipe mobil favorit orang Indonesia. Dan untuk menciptakan urgency, mereka mematok harga yang bikin orang nggak pikir dua kali. Harganya nggak jauh dari 400 jutaan. Dan BYD pun secara gencar konsisten ngebangun brand awareness-nya melalui present yang signifikan di berbagai media ya. Jadi belanja medianya juga cukup agresif. Selanjutnya lagi ada Ion gitu ya. Ini adalah brand EV dari Cina yang mengklaim dirinya sebagai brand terbesar, brand EV terbesar kedua di negara Cinanya itu sendiri ya. Mereka masuk ke Indonesia dengan dua strategi yang unik. Yang pertama secara produk, mereka bawa Hype Tech HT dengan tampilan yang unik dan menarik sebagai flagship. Modelnya Big SUV, coupe gitu ya. Ini pun terlihat mirip dengan brand-brand yang terkenal di dunia gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari samping secara keseluruhan, itu mirip Tesla. Kalau kita lihat dari depan, itu tampangnya mirip sama Porsche gitu ya. Interiornya juga mewah, fitur menarik, dengan jarak tempuh baterai bisa sampai 600 km. Jadi angka yang amat sangat menarik untuk dipertimbangkan. Belum lagi, tipe ini juga punya satu, model ini punya satu tipe yang paling atas yang pintunya ngebuka ke atas gitu. Mirip mobil-mobil sport yang futuristik gitu ya. Secara go-to-market strategy, mereka nggak mulai. Mereka ambil strategi yang bereda. Mereka nggak mulai dengan jor-joran belanja iklan, setidaknya belum untuk saat ini. Tapi mereka menawarkan lifetime warranty untuk seribu pembeli pertama gitu ya. Dan dari sisi distribusi, ION juga menggandeng Indomobil yang udah punya jaringan luas di Indonesia. Jadi bikin daya dongkrak secara instan terhadap brand reputation, sekaligus akselerasi jaringan showroom dan bengkel. Nah, selain itu ada pemain-pemain lama otomotif, ada BMW, ada Mercedes, ada Lexus gitu ya. Yang customer base mereka cenderung loyal dan punya daya beli tinggi untuk kasih mereka kesempatan luas untuk bisa eksperimen. Dan hal ini dimanfaatin dengan baik oleh brand-brand ini. BMW punya I1X, Mercedes, dan Lexus juga punya versi elektriknya. Dan ini dikeluarkan dengan price point yang premium. Nampaknya ini juga dilakukan sebagai strategi untuk melindungi pangsa pasar mereka supaya nggak direbut sama market-market EV yang harganya memang masih premium, cocok sama harga mereka. Dan masih banyak lagi brand EV yang masuk ke Indonesia dengan strateginya masing-masing. Namun menarik untuk membahas apa yang menarik dari strategi brand-brand ini gitu ya. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah brand-brand ini selalu berusaha menemukan profitable niche-nya. Ceruk yang profitable-nya di mana. Jadi mereka masuk ke pasar dengan mengerti segmen dari produk yang udah ada itu apa. Lalu mereka bener-bener ngamatin banget peta persaingan dan mereka berusaha menemukan profitable niche-nya. Ini adalah segmen khusus yang belum dimiliki siapapun. Contohnya tadi Hyundai masuk dengan IONIQ. Yang nggak tahu ini masuk kategori crossover dibilang oke iya masuk benar juga. Hatchback juga iya atau MPV juga iya. Dan ini belum ada yang own itu saat mereka masuk. Begitu juga dengan Wuling. REV dan Bingwo-nya ini kan mobil kecil dengan desain yang agak cute gitu ya. Jadi mungkin relevan buat ibu-ibu dan sebagainya. Juga dengan Cherry gitu ya. Dengan mid-size SUV-nya. Mereka berusaha own ini. Sementara BYD masuk dengan seal di segmen sedan sporty-nya yang belum ada yang own. ION Hyptech masuk dengan big SUV copy-nya. Jadi ketimbang masuk ke market yang udah ada pemainnya udah ada yang nguasain mereka milih untuk bermain di segmen produk yang belum ada pemainnya atau relatif masih terbuka. Dan penentuan segmen ini yang bikin yang unik ini bukan sekedar unik tapi juga profitable. Itu yang penting. Nah contoh yang saya agak sayangkan dari penemuan niche ini itu saya lihat dari brand Kia. Mereka meluncurkan Kia EV9 dengan format Jeep. Desainnya gagah ke car futuristik produknya bagus banget buat saya. Sayangnya dari sisi harga terlalu premium untuk produk kategori di mana kepercayaan konsumen masih belum bulat terhadap EV. Yaitu harganya 2 miliar. Jadi price point ini dirasa terlalu berisiko untuk sekedar coba-coba. Kalau orang mau coba-coba punya mobil listrik harga 2 miliar itu terlalu premium. Apalagi brandnya brand Kia gitu ya. Yang dengan harga itu dia akan head-to-head dengan BMW, Mercedes, dan Lexus gitu ya. Jadi secara price point menurut saya Kia mengambil pendekatan yang terlalu berisiko untuk mencari profitable niche-nya itu gitu ya. Nah, untuk apapun bisnis kita kita bisa belajar bahwa penting untuk kita selalu bisa menemukan profitable niche-nya. Di mana sih ceruk yang profitable-nya dan sekali lagi profitable niche ini bukan sekedar niche gitu ya. Jadi, bukan sekedar cari pembeda yang sekedar berbeda melainkan cari pembeda yang bisa relevan untuk konsumen sehingga kita bisa mengenerate profit gitu ya. Nah, selanjutnya lagi adalah strategi yang juga mereka menarik adalah mereka claim leadership. Ini terdengarnya umum dan normatif. Namun sayangnya seringkali luput juga dari pandangan brand owner gitu ya. Intinya adalah ketika masuk ke market baru penting untuk menggunakan keunggulan yang simple dan mudah dimengerti. Nah, ini dilakukan dengan baik oleh BYD. Mereka claim sebagai produsen EV nomor satu di dunia. Kenapa ini menarik? Kayaknya kan biasa aja gitu ya. Tapi ingat, BYD tuh punya banyak feature. Tenaga dan torsinya besar, desain futuristik, teknologi baterai, dan lain sebagainya. Tapi BYD secara disiplin fokus hanya pada pesan yang bisa dengan mudah dicerna konsumen untuk mempertimbangkan kompetitivenessnya. Yaitu produsen EV nomor satu di dunia. Jadi, mereka menurunkan egonya untuk gak ngomongin yang lain terlalu banyak yaitu torsi, desain, dan lain sebagainya. Tapi udah fokus aja saya nomor satu. Udah selesai gitu ya. Mereka gak terjebak dengan claim-claim egois yang sulit dibandingin walaupun terdengarnya wow, tapi gak bisa dibandingin. Kalau ngomongin nomor satu di dunia, udah selesai. Gak ada yang bisa ngelawan, kan kasarnya gitu. Nah, untuk brand kita, pelajarannya adalah kita harus cari tahu keunggulan brand kita tuh apa. Cari tahu mana yang mudah dicerna, mana yang memberikan efek komparasi yang mudah dicerna juga, dan gunakan itu untuk claim awal ketika brand kita mulai masuk. Selanjutnya lagi yang menarik dari mereka adalah psychological price. Jadi pemain-pemain EV yang saya sebut tadi, kecuali brand-brand premium ya, itu tahu betul tentang psychological price. Mereka menetapkan harga yang tepat dengan konteks konsumen. Konteksnya apa? Misalnya, kepercayaan akan EV itu kan masih perlu dibangun. Belum ada satu brand EV pun yang sudah terbukti sustain. Sustain produknya dalam arti bisa dipakai lama. Belum ada. Karena baru ngetrend mungkin dua tahun terakhir. Atau sustain presence-nya bukan nanti kemudian setelah satu dua tahun terus brandnya ATPM-nya angkat kaki dari Indonesia, enggak. Jadi itu juga masih perlu dibuktikan. Belum lagi sustain hitung-hitungannya apakah resale value-nya bagus atau sustain penggunaannya bisa dengan mudah menemukan stasiun pengisian daya dan lain sebagainya. Nah, dengan konteks itu tentunya konsumen itu pasti masih pikir dua kali. Terlebih lagi brand-brand yang muncul kebanyakan pemain baru yang belum punya track record yang mumpuni di otomotif. Kecuali brand Jepang, Eropa, dan Korea ya. Maka penetapan harga yang dilakukan oleh Hyundai, Wuling, BYD, Ion saya nilai itu amat-sangat baik gitu ya. Membuat konsumen yang masih pikir-pikir jadi segera take action karena price point-nya cukup menarik gitu ya. Contoh yang saya nilai kurang tepat juga bisa kita lihat tadi ya dari brand Kia ya. Tidaknya untuk market Indonesia Kia nggak dikenal sebagai brand papan atas walaupun juga bukan brand papan bawah gitu ya. Namun produk yang dibawa ke market Indonesia ini hanya akan dipertimbangkan oleh orang-orang yang mampu beli BMW, beli Mercedes, beli Lexus gitu ya. Dan kalau head-to-head secara brand mungkin BMW dan Mercedes sama Lexus mungkin akan lebih dipertimbangkan ketimbang Kia. Dan untuk segmen ini juga brand-brand Jerman dan Jepang juga masih jadi pilihan karena track record-nya dan brand reputation-nya. Nah untuk brand kita pelajaran adalah kita harus kenali level trust dan penetrasi produk kita. Kalau masih awal yang butuh dibangun baiknya dahulukan dulu produk dengan psychological price yang kasih mereka rasa aman dan sedikit risiko sehingga orang yaudah deh saya coba dulu gitu ya. Nah selanjutnya lagi yang juga sangat penting pelajarannya adalah selalu berusaha untuk memanage consumer perceiveries. Jadi kalau ngomong otomotif khususnya mobil ini adalah salah satu high involvement product yang proses konsenterasinya panjang. Pada umumnya dalam membeli produk apapun konsumen itu selalu punya consumer perceiveries. Ini adalah risiko yang masih jadi persepsi gitu ya. Karena belum terjadi dan biasanya muncul karena kekhawatiran konsumen akan akibat kurangnya evidence tentang kualitas produk gitu ya. Dan track recordnya belum teruji sehingga aduh jangan-jangan nanti ini jangan-jangan nanti itu. Nah dalam kasus otomotif perceiving risknya semakin besar. Kenapa? Karena bukan sekedar kualitas produk tapi lalu apakah produknya reliable apa enggak. Jadi nanti gampang reliable apa enggak. Spare partnya tersedia enggak. Mahal apa enggak. Perawatannya terjangkau apa enggak. Harga jual kembalinya baik apa enggak. Brandnya masih akan bertahan di market apa enggak. Dan lain sebagainya gitu ya. Dan hal-hal ini diantisipasi dengan baik oleh brand-brand yang tadi saya sebut gitu. Contohnya cari nawarin buy-back guarantee. Ini bukan segera menjawab keraguan kualitas produk karena kalau produk kurang baik logikanya produsen tidak akan berani nawarin buy-back guarantee. Namun lebih jauh lagi ini memberi kepastian dan rasa aman terhadap kekhawatiran akan resell value. Udah jangan khawatir nanti kalau dijual lagi kita akan kasih garansi bahwa harganya itu segini kurang lebih. Nah begitu juga dengan ION gitu. Mereka menawarkan lifetime warranty. Walaupun ini hanya berlaku untuk seribu konsumen pertama tapi itu cukup untuk membuat penjualan mulai menggelinding dan seribu konsumen pertama ini akhirnya akan jadi influencer buat brand ini tersendiri gitu ya. Ketika calon konsumen melihat banyak produk di jalan maka kepercayaan dan rasa aman pun terbangun gitu ya. Untuk brand kita apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah identify apa consumer risk kita lalu coba terapin strategi untuk mengatasin ini gitu ya. Nah yang terakhir yang juga oke adalah kombinasi push and pull. Jadi menarik untuk melihat berbagai macam strategi yang berbeda yang secara pintar mengatasi konteks market termasuk juga resource yang dipunya. Sebagian melakukan push marketing melalui berbagai macam belanja media pasang iklan di mana-mana pameran di berbagai mall contohnya BYD Cherry lalu si Uling melakukan itu dengan luar biasa. Sebagian lagi menggunakan strategi pull dengan menawarkan lifetime warranty kayak Ion baik-baik garanti kayak Cherry bekerjasama dengan jaringan perusahaan otomotif yang dengan jaringan luas kayak Ion dengan Indomobilnya sehingga trustnya akhirnya bisa mudah dibangun. Nah untuk brand kita kita juga harus lihat kemampuan kita gitu ya. Kalau kita punya uang banyak maka push strategi lewat belanja media yang agresif bisa jadi pilihan. Kalau budgetnya terbatas penggunaan strategi partnership atau variable cost bisa jadi pilihan yang masuk akal karena biaya baru dikeluarkan ketika penjualannya terjadi berbeda dengan push strategi yang merupakan fixed cost dengan risiko yang tinggi. Nah dapat atau enggak penjualannya biaya iklannya akan tetap keluar. Oke seperti biasa ada kuis pertanyaannya sebagai berikut. Berikut ini strategi menarik yang dilakukan oleh produsen EV sesuai penjelasan di video ini kecuali A. Banyak pemain berusaha memiliki niche yaitu jeruk pasar yang terbuka untuk mereka masuki. B. Bermain di price point yang tidak menciptakan persi freeze yang tinggi dengan memanfaatkan psychological price. C. Menurunkan ego untuk mengklaim banyak hal dan fokus hanya pada hal-hal yang jelas kompetitif dan mudah dicerna. D. Meminimalisir entry barrier dari munculnya consumer perceived freeze dengan menawarkan buyback guarantee dan lifetime warranty. E. Memanfaatkan push and pull marketing baik melalui belanja marketing yang agresif dan juga membangun daya tarik produk dan brand dengan baik. Dapatkan hadiah buku Brand & Brand untuk satu orang terpilih. Sertakan jawaban Anda di kolom komentar ya. Dan pemenang untuk episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketplace TV saya Ignatius Tuntung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya. Dan jangan lupa subscribe juga Marketplace TV di sini. Terima kasih telah menonton!